Assalamualaikum bun, aku Rika Channel Kali ini aku membuat kuih lebaran cookies coklat taro Tanpa oven, tanpa mixer, tanpa ulen Cukup 1 bungkus menghasilkan 1 toples kotak sebesar ini Yuk langsung aja kita bikin Pertama, siapkan 1 bungkus cookies co-cola rasa susu vanilla Pindahkan ke wadah lebar dan bersih Cookies ini aku beli di harga Rp 6.700 satu bungkusnya Dan beratnya adalah 218 gram ya Karena tadi cookiesnya sempat jatuh dalam perjalanan Jadi ada sebagian cookies yang hancur seperti ini Gak apa-apa ya, aku sisihkan terlebih dahulu Dan sisihkan Kemudian siapkan 167 gram coklat blok rasa taro Ini mereknya Elmer, aku membelinya di harga Rp 10.000 ya Potong kecil-kecil agar mudah meleleh Kemudian pindahkan potongan coklat taro ke dalam mangkok tebal atau wadah apapun yang tidak mudah pecah Lalu tim di atas air mendidih Hati-hati ya saat mengetim coklat ini Jangan sampai air masuk ke dalam coklat Karena bisa merusak textur coklatnya Jika masih bergerindil seperti ini Terus aduk-aduk sampai coklat menjadi cair dan juga halus Jika sudah selesai matikan apinya Siapkan loyang yang sudah dialasi oleh baking paper Siapkan juga coklat taro yang sudah ditim Ambil 1 biji cookies co-cola Kemudian celupkan cookies ke dalam coklat sampai tenggelam setengah bagian badan cookies Kemudian entaskan supaya coklatnya tidak menggumpal Seperti ini ya Lalu letakkan di atas baking paper Kebetulan di rumah aku punya sprinkle warna-warni Jadi aku tambahkan sebagai hiasan Beri sedikit saja di bagian pucuk coklat Lanjut, lakukan pekerjaan yang sama sampai selesai Oh iya bun, bagi bunda yang baru bergabung dan belum subscribe channel aku Buruan subscribe ya bun ya Karena channel ini berisi tentang ide jualan dengan modal minimalis Jadi cocok buat bunda yang ingin memulai usaha kecil-kecilan Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai semua Simpan dalam kulkas sekitar 3-5 menit saja ya Dan ini sudah selesai keluar dari kulkas Hasilnya cantik Coklatnya ngeset Sprinkle-nya menempel dengan sempurna Dan pastinya renyah dan awet Pindahkan cookies coklat Taruh ke dalam toples Kebetulan aku punya toples warna ungu seperti ini Satu toples ada dua tempat ya Sebenarnya satu toples ini bisa penuh ya Tapi karena tadi cookiesnya sempat ada yang hancur-hancur Jadi enggak kepake Akhirnya satu toples ini tidak terisi penuh Bagi bunda yang tidak suka ribet-ribet dalam membuat kue lebaran Cookies coklat taruh ini bisa jadi referensi kue satset buat bunda Bagaimana bunda tertarik untuk mencobanya? Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa tonton video-video ku yang lainnya Jangan lupa juga like, share, dan komen Subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh